Kepala Diskom Info Kabupaten Batanghari, Sehan Sofian mengatakan, berdasarkan surat edaran yang disampaikan badan kepegawaian setempat selama bulan suci Ramadan, terjadi pengurangan jam kerja ASN. Sehan menyebutkan meski pemberlakuan bekerja dari rumah akibat COVID-19 diperpanjang sampai 13 Mei 2020, namun tidak semua ASN yang dapat melaksanakan pekerjaannya dari rumah. Salah satunya ASN yang bekerja di bagian pelayanan masyarakat. Jam kerja selama bulan puasa, Senin sampai dengan Kamis, masuk kantor itu 7.30, pulang jam 15. Kemudian hari Jumat, masuk kantor jam 7, pulang jam 11. Sehan menghimbau agar para ASN yang bekerja di kantor untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan selalu menggunakan masker. Ade Juniawan, TV Hari Jambi melaporkan.